Peredaran narkoba semakin marak di Kabupaten Bangka Barat. Awal tahun 2024 saja, Satres Narkoba telah menangkap kawanan pengedar narkoba, bahkan dari tangan tersangka ditemukan sepucuk senjata api ilegal jenis revolver. Untuk memberantas peredaran narkoba serta menangkap bandar barang haram itu, Polres Bangka Barat menginisiasi pembentukan tim gabungan melalui program bersih dari narkoba, terorisme dan organisasi terlarang atau bersinar terang. Meskipun Satres Narkoba Polres Bangka Barat berhasil mengungkap sebanyak 55 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 lalu, Kapolres Bangka Barat AKBP Adezamra menilai itu belum cukup. Menurutnya, dengan adanya pelabuhan Tanjung Kalian Mentok sebagai pintu masuk Pulau Bangka, akan berpotensi juga digunakan para bandar untuk menyelundupkan narkoba. Bangka Barat ini secara segeografis ini sebenarnya pintu masuk. Fakta di Desember 2023 pengungkapan 4 kilo sabung yang diekspos oleh pangkal pinang itu TKP-nya di pelabuhan Tanjung Kalian. Nah, ini kalau saya mengatakan, ya kita Bangka Barat, mungkin ya Bangka Barat ataupun Polres, termasuk kita kecolongan ini. Nah, ini kita ke depan, kita akan lebih bertajam lagi, baik dari sisi kelejen, dari sisi berjasama dengan stakeholder, supaya Bangka Barat mampu mengutap bandar ini dan ini menjadi sinyal perang yang benar-benar nyata kepada para bandar dan para penyedaran. Kapolres berharap dengan program Bangka Barat Bersinar Terang, dengan berbagai unsur di dalamnya, dapat melakukan aksi nyata, serta mampu memberantas peredaran narkoba di wilayah itu. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.